Terungkap penyebab meninggalnya tujuh orang yang ditemukan mengapung di Kalijatiasi, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat pada minggu 22 September. Ketujuh orang tersebut tewas diduga akibat menceburkan diri kekali saat melihat patroli yang dilakukan kepolisian. Demikian disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto. Dia menyebut kepolisian sempat menegur para korban sehingga membuat mereka ketakutan. Hal ini terungkap setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap kematian ketujuh orang tersebut. Dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menggandeng divisi Propam Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus ini. Termasuk mengusut siapa sosok polisi yang menegur ketujuh orang tersebut. Selain Propam, Polda Metro Jaya juga akan menggandeng Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, untuk menyelidiki apakah ada penyalahgunaan wewenang oleh personel kepolisian. Irjen Polkaryoto menjelaskan bahwa ketujuh mayat yang ditemukan terapung itu memiliki usia yang bervariasi. Salah satunya diduga masih berusia di bawah umur. Mereka disinyalir merupakan warga kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kendati demikian, kepolisian saat ini belum bisa memastikan identitas jasa-jasa tersebut. Sementara itu, petugas potensi sarkota Bekasi, Fajar mengatakan korban semuanya berjenis kelamin laki-laki. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.